Intro Rumah konsep Jepang terbaru dekat Jakarta Hanya 5 menit ke pintu tol dengan stasiun kereta Ada 3-4 kamar, harganya 2 M-an Ayo kita gari lebih dalam Selamat datang di Mazenta Residence Bintaro Hari ini kita akan mereview tipe lain yang ada di kluster ini ya Sebelumnya sudah pernah kita review yang 6x12 Dan kali ini kita akan bahas tipe yang 7x13 Kebetulan rumah contohnya di tipe hook Jadi luas tanahnya sekitar 115 meter persegi Dengan luas bangunan 130 meter persegi Nah rumah ini dilengkapi dengan 3 plus 1 kamar tidur Di depannya juga karpotnya terdapat 2 mobil ya Sudah dilengkapi dengan kanopi juga Spesial selama masa promo ya Selama launching akan ada banyak banget nih Promo yang bisa anda dapatkan Nanti akan kita bahas lebih lengkap di sesi duduk bareng ya Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya Seperti biasa nih kita bahas dulu mengenai beberapa hal Yang penting sekali perlu anda ketahui Mengenai perumahan dan kawasannya Pertama dari kawasannya Rumah ini letaknya di perbatasan antara Jakarta dengan Tanggerang Selatan Tepatnya ada di daerah Bintaro ya Buat anda yang kerja atau mungkin punya usaha Di daerah Jakarta, Tanggerang atau sekitarnya Nggak perlu khawatir, nggak perlu pusing Karena aksesnya pun sudah gampang banget Ada tol, ada stasiun kereta api Sekarang kita mulai bahas dari rumahnya ya Kita lihat dari tampak depan Ini adalah konsep perpaduan antara Jepang Dengan konsep Skandinavian Pasatnya didominasi dengan ornamen kayu Dengan perpaduan warna gelap dan warna terang ya Kesini sekarang Di bagian depannya Ini terdapat dua karpot mobil ya Di sini sudah dipasang Kanopi seperti ini Nanti tenang aja buat anda Yang masih dalam periode promo Akan dapat seperti ini Cuma atapnya aldero nanti lebih adem Oke, masih dapat taman juga di area depan Di sebelah sini ya Jadi ini juga teman-teman Nanti bisa buat tempat sampah di sebelah situ Dan ini di depannya Saya suka banget dengan kaca yang besar seperti ini Yang membuat rumahnya lebih bernafas Karena di depan dan di belakang Nanti ada kaca besar seperti ini Sekarang kita lihat rumahnya di bagian dalam Ini juga salah satu yang saya suka sebenarnya Jadi pintu masuknya itu gak menghadap ke jalan Tapi menyamping Nah seperti ini nih Dan nanti sudah smart door lock seperti ini ya Sekarang kita masuk ke dalam yuk Wah, asik nih Rumahnya nyaman dan juga lega banget Oke, sekarang kita bahas lantai satu di rumah ini Begitu masuk Di sini ada satu area Bisa dijadikan untuk ruang penempatan rak sepatu Atau mungkin untuk taruh payung seperti ini Dan ini ala-ala Jepang gitu ya Jadi next step sedikit Seperti genkan Kalau di Jepang itu istilahnya Sekarang kita masuk nih ke sini Oke Yang pertama kita temui adalah Ruang keluarga di sebelah sini Yang cukup besar Ini di rumah Contohnya dibuat sofa letter L ya Ini bisa sekitar 4 orang Tambah satu kursi lagi Sekitar jadi bisa membuat 5 orang Kita bergeser nih dari ruang keluarga Ke sebelah sini dulu ya Ini ada satu kaca yang besar banget Ini di bagian depan Ini kita buka ya Ini tuh bisa dibuka Nah jadi kalau pagi hari Siang atau sore hari misalkan Anda mau membuat udara di rumahnya lebih bernafas Ini salah satu keunggulan dari rumah ini Tipe Mazenta yang ada di Bintaro ini Memiliki konsep open air circulation Jadi dari depan dan juga dari belakang Itu memiliki kaca yang besar-besar Yang membuat udara masuk tuh bisa lebih maksimal Oke kita udah lihat nih bagian depannya Dan ini salah satu keunggulan di rumah ini Kita lanjutnya lihat ruang makannya ya Di sini dibuat panjang Jadi kalau misalkan lagi kumpul keluarga besar Di sini bisa ditambahkan satu kursi Di sini satu kursi Di sebelah situ satu kursi Jadi bisa muat 7 sampai 8 kursi di meja makan Ditambah lagi tadi ya di ruang keluarga Yang juga muat sekitar 5 orang Jadi muat sekitar 13 orang di area lantai satunya Ditambah lagi di sebelah sini Ada area dapur ya Ini saya suka dengan layout dan property yang digunakan ya Ini bener-bener menggambarkan sekonsep Japandi ya Japanese Scandinavian Kita mau lihat nih sekarang ke area belakang Nah di area belakang itu ada taman Dan juga area servis Serta kamar ART juga toilet ART Sebelum ke belakang Saya mau kasih lihat dulu nih Di sini ada satu ruangan Ya terlihat si emlas ya Nggak kelihatan Ini desainnya bagus banget Jadi di sini ada satu powder room Tersembunyi di bawah tangga Jadi kalau misalnya lagi kumpul keluarga Anda nggak perlu nih repot-repot naik ke atas Bisa manfaatkan yang ada di sini Oke sekarang kita lanjut lihat ke belakang Area tamannya cukup besar ya Di sini bisa dijadikan ruangan hijau di rumah ini Anda membuat kebun Anda mau menanam banyak pohonan di sini juga bisa Atau seperti ini kan kita pakai konsep Jepang ya Ada pohon bonsai sudah di sini Atau nih misalkan Anda Mau buat kolam ikan Kolam renang di sini Buat anak Anda yang masih kecil Misalkan masih bisa juga Oke kita bergeser ke sebelah sini Di sini bisa Anda manfaatkan nih Untuk ruang servis seperti ini Jadi ini konsep minimalis menurut saya Saya suka banget dengan konsepnya Dan di sebelah sini ada satu ruangan ya Terkunci ruangan ART Dan di sebelah sini ada kamar mandinya Oke jadi ini ya rumah tipe 7 itu Memang ada opsi yang untuk 3 plus 1 kamar Dan juga bisa juga yang 4 kamar Jadi kalau misalkan 4 kamar Layoutnya adalah sebelah sini ada kamar di lantai 1 dan lumayan besar Nah sekarang lanjut kita ke dalam lagi Sip kita udah beres nih Lihat lantai satunya Sekarang kita akan ke atas Di atas itu ada 3 kamar tidur Dan juga 2 kamar mandi Nah kamar mandi yang kamar utama itu gede banget Jadi kita akan lihat nih sebagus dan seluar biasa Apa rumah ini sih buat hunian anda dan keluarga Yuk Sekarang kita akan ke lantai 2 Tapi sebelum naik ke atas Saya mau bahas dulu nih Beberapa hal yang saya suka banget dari desain rumah ini Pertama Nanti lantainya sudah seperti ini ya Motif kayu keramiknya Di tangga Dan ini juga lumayan besar ya Lumayan lega Dan satu lagi nih Kita lihat nih Di bagian atasnya Ini kan silingnya tinggi banget ya Dan juga nanti akan dilihat skylight seperti itu Jadi rumahnya akan mendapatkan pencahayaan matahari Yang alami setiap hari Sekarang kita lanjut lihat ke lantai 2 Oke sekarang kita sudah di lantai 2 Di sini ada apa aja sih Di sini ada 3 kamar tidur 2 kamar mandi Serta 1 ruang multifungsi Nah di sebelah sini ketika naik Langsung ada 1 kamar tidur Oke nanti akan kita lihat ke dalam Di sini ada 1 kamar mandi sharing Di sini ada ruang multifungsi Dan di sebelah sini ada kamar yang kedua Dan ini adalah kamar tidur utamanya Nanti akan kita lihat sebesar apa Kita bahas dulu dari area kamar yang pertama Ayo kita masuk Lihat nih Kamar tidur yang pertama di lantai 2 Ini ukurannya cukup besar ya Teman-teman bisa lihat sendiri Di sini muat kasur ukuran kecil Bahkan sampai besar Queen size pun masih muat Jadi misalkan nih Anak anda misalnya dari umur 10 tahun Atau di bawah 10 tahun Nanti makin meranjak dewasa Di sini tinggal diubah aja Dengan kasur yang lebih besar Dan areanya juga masih bisa Untuk umur sampai 20 tahun bahkan Oke kita sudah lihat Ini bagus banget sih desain layoutnya Saya suka dengan konsep yang ada di rumah ini Lanjut kita akan lihat ke kamar berikutnya Kita lanjut ya Untuk lihat area lain di lantai 2 Nah sebelum lanjut ke kamar Di sini ada 1 kamar mandi sharing Ini kamar mandi cukup besar Bukan sekedar-sekedar Dan lanjut lagi ke sebelah sini Nah ini saya suka banget nih Dengan penempatan ruang multifungsinya di sini Jadikan ruangan untuk kerja atau belajar ya Di sini diletakkan 1 meja panjang Jadi bisa untuk anak atau anda Misalkan mau kerja wefa di sini Oke sekarang kita lanjut Lihat kamar yang kedua Yuk Kamar yang kedua nih Saya juga suka banget dengan desainnya Pertama minimalis dan compact banget Dan juga seperti biasa Rumah dengan pencahayaan yang maksimal Saya pasti suka banget Nih kita lihat ya Ini kacanya besar sekali Anda bisa menempatkan udara yang segar Di pagi hari ataupun di sore hari Dari sini kita lanjut nih Lihat kamar utamanya sebesar apa Yuk Oke udah beres nih Kita lihat kamar tidur pertama dan kedua Sekarang kita lihat kamar tidur utamanya Yuk kita masuk Wah Ini Besar dan lega banget kamar tidurnya Oke Pertama kita bahas dari sebelah sini ya Kita bahas nih Jadi kasurnya ini muat ukuran queen Bahkan king size muat ya Ini masih lega banget Kanan kirinya masih bisa muat Ada nakas juga di kanan kiri Di sini bisa dimanfaatkan ya Kalau anda mau buat custom seperti ini Ini saya suka banget dengan konsep Japan Yang ada di Mazenta ini Ditambah lagi Ini salah satu faktor yang membuat saya tuh Entah kenapa jatuh cinta dengan ruangan kamar Yang punya kaca sebesar ini Yang otomatis kalau anda bayangin bangun tidur Pagi hari Anda tinggal buka aja Kaca seperti ini Wah segar banget Di kawasannya nanti juga akan banyak sekali fasilitas Yang membuat huni-nya di sini makin terasa seperti lagi di Jepang Dan tadi saya udah bilang ya Di sini layoutnya bagus banget Dan juga Desain interiornya juga oke banget Contohnya nih Kita ke sebelah sini Ini kan kelihatannya kayak tembok ya Aslinya ini adalah lemari pakaian Ini Wah banyak sekali ya Besar-besar lagi Lemari pakaiannya Sampai ke ujung sini Ini juga masih lemari pakaian ya Tuh Tadi kita udah bahas banyak hal di kamar ini Ada satu yang kurang Yaitu Kamar mandinya dimana mas Oke Kan kamar mandinya ini di dalam ya Jadi Dan kamar mandinya besar banget Ini Saya juga suka dengan konsep Seamlessnya Jadi ini dia kamar mandi Yang ada di kamar utamanya Ya kita lihat yuk Wah ini Gede banget sih Kamar mandinya Ditambah lagi nih Nih kita lihat sama-sama Ini persis seperti di area tangga tadi ya Ada skylightnya Jadi Pencahayaan yang masuk pun juga lebih maksimal Nah lanjut yuk Oke udah beres nih Kita bahas rumahnya dari lantai 1 Sampai lantai 2 Setelah ini kita akan bahas nih Soal harga Cara bayar Dan hitung-hitungannya Serta akses dari Kawasan perumahannya Ke beberapa fasilitas penting Yang ada di sekitar Bintaro Apalagi Anda bisa dapat rumah Sebagus dan sekeren ini Dengan harga masih 2 emang Di kawasan yang sedang berkembang Dan juga infrastrukturnya sudah jadi Oke sekarang kita lanjut bahas Harga dan cara bayar ya Sekarang kita di segmen Bareng ya Di sini kita akan bahas harga Cara bayar dan juga hitung-hitungannya Kita akan bahas tipe yang 7 x 13 Jadi sebenarnya 7 itu ada yang 7 x 12 Yang 7 x 13 7 x 15 Dan 7 x 16 Nah kita akan bahas Yang kita review ini ya Untuk tipe standarnya Cara bayarnya ada 3 Yaitu cash keras Cash bertahap Dan juga KPR Dan KPRnya ada yang free DP loh Kita bahas yang pertama Cash keras Harganya adalah 2.423.700.000 rupiah Kedua adalah cash bertahap Cash bertahap ini Mulai dari 6 x 12 18 x 24 x 24 x Kita akan coba hitung Yang 24 x ya Cicilan per bulannya Adalah dengan DP 10% di awal Lalu cicilan kedua Sampai ke 23 Per bulannya sekitar 104.400.000 rupiah Dan yang ketiga adalah KPR KPR dengan DP 10% Harganya adalah 2.484.880.000 rupiah Bunganya kita akan hitung Dengan asumsi 5% Dan tenornya 20 tahun ya Cicilan per bulannya Sekitar 14.759.197 rupiah Atau jika Anda mau ambil Yang paket free DP Jadi Anda gak perlu DP nih Disubsidi oleh developer Itu harganya adalah 2.792.000 rupiah Cicilan per bulannya Sekitar 16.583.368 Jadi Anda bisa nih Punya hunian Di Mazenta Residence ini Tanpa mengeluarkan DP Setelah UTJ Setelah itu proses Untuk akad ke bank Buat Anda nih Yang mau tanya lebih detail Tentang rumahnya Atau mungkin lihat Langsung ke lokasi Dan juga tanya skema Cara bayar lebih detail Dan promo-promonya Caranya gampang banget Langsung aja klik link Di deskripsi ya Anda gak perlu takut Gak perlu khawatir Siapapun yang dapat info dari UvaMessage Akan dibantu dengan semaksimal mungkin Sip kita udah beres Bahasa harga Cara bayar dan hitung-hitungannya Sekarang kita akan masuk Ke segmen Tes akses Oke Sekarang kita akan tes akses Dari Mazenta Residence ini Ke mall Dan juga pintu tol terdekat Kira-kira berapa menit ya Oke kita langsung aja Nyalakan timer 3, 2, 1 Let's go Oke kita udah sampai nih Di mall Bintaro Jaya Exchange Itu Anda lihat ya Waktunya kurang dari 3 menit Kita sudah sampai ke Mall Bintaro Exchange Oke kita udah sampai nih Di pintu tol Serpong Anda lihat ya Itu ke kanan Anda sudah masuk ke pintu tol Dan waktu yang kita tempuh Kurang lebih sekitar 4,5 menit Kita udah sampai Ke pintu tol Serpong Ini kalau kita ke kiri Itu ke arah Stasiun Jurang Mangu Lanjut dari pintu tol Tinggal lurus sedikit Itu sampai ke Stasiun Jurang Mangu Kita lihat nih Waktunya sekitar 5 menit saja Dari Mazenta Residence Akhirnya kita udah beres nih Tes akses Dari Mazenta Residence Menuju ke beberapa Fasilitas penting Yang ada di sekitarnya Pertama tadi kita sampai ke mall ya Itu kita ke Bintaro Exchange Itu sekitar 3 menit Lalu lanjut lagi Kita ke pintu tol Serpong Itu sekitar 4,5 menit Dan terakhir nih Kita ke Stasiun Jurang Mangu Itu 5 menit Kita udah sampai Jadi kita kebayang ya Kalau Anda mau kemana-mana Itu gampangnya minta ampun Anda mau yang kerjanya Naik kereta Butuh akses tol Itu gampang banget Untuk dijangkau Belum lagi Kalau Anda misalkan Mau ngajak keluarga liburan Mau main di Transpark Bintaro Kalau ada Anda mau ke Bintaro Exchange Juga ada Jadi banyak sekali Dan kita lihat lagi nih Biar Anda masih ingat ya Semua itu ditempu Tadi yang 3 tempat itu Kurang dari 5 menit Ini maksimal 5 menit Di Stasiun Jurang Mangu Setiap properti ada jodohnya Semoga ini jodoh properti Anda ya Kita udah beres nih Review rumahnya Bahasa harga Dan juga aksesnya Buat Anda nih Yang mau request Kita review rumah 5 lagi Caranya gampang banget Langsung aja komen di kolom komentar ya Dan jangan lupa Tonton terus video-video Terbaru dari Farm Estate Dan jangan lupa juga nih Share video ini Ke teman, keluarga, kerabat Siapapun yang lagi cari-cari rumah Terakhir Buat Anda yang ingin mendapatkan Update berbagai hal Mengenai jodoh properti Caranya gampang banget Silahkan follow Instagram Dan TikTok kami Di Farm.Estate Itu aja dari kami Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya